Pada kesempatan hari ini saya diperintahkan oleh Pimpinan Angkatan Darat, Dalmani Kepala Staf Angkatan Darat, untuk menyambut kehadiran kalian. Tidak lain dan tidak bukan, itu karena rasa bangga dan terima kasih Pimpinan Angkatan Darat kepada kalian. Dengan dinyatakannya situasi Kalimantan Selatan yang sudah kondusif, pasca bencana alam banjir, kapal Adri 50 milik TNI Angkatan Darat yang membawa Satgas Bantuan Kemanusiaan telah tiba di Dermaga Satang Air, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Berdasarkan dari keputusan Kepala Staf yang dilandasi oleh laporan Panglima Daerah, bahwa di daerah Kalimantan Selatan, daerah bencana, ini sudah bisa teratasi. Aparat pemerintahan sudah bisa menjalankan roda pemerintahannya dengan baik dan sudah bisa mengendalikan penanggulangan bencana di sana. Sehingga atas dasar pertimbangan itulah, Satuan Penanggulangan Bencana di Angkatan Darat ini ditarik kembali. Satuan tugas yang melaksanakan bantuan kemanusiaan pada Kalimantan Selatan merupakan kolaborasi dari beberapa unsur, antara lain bekang, zeni, kesehatan dan perhubungan, selama kurang lebih 15 hari masa penugasan. Pada mulanya kita hanya merencanakan dua titik dapur lapangan, ternyata oleh karena kebutuhan kita membuka empat titik dapur lapangan. Titik pertama ada di Makodim 1007 Banjarmasin yang melayani 6 koramil yang ada di Kodim 1007. Kemudian titik kedua ada di Kecamatan Sungai Tabuk yang melayani 2.000 pengungsi. Titik ketiga ada di Kecamatan Ratawabadaw, Kabupaten Baritukwala. Titik ini melayani tiga kecematan. Kemudian yang terakhir ada satu titik di Kecamatan Martapura Barat. Ini titik yang tidak terlalu jauh sebenarnya tetapi akses jalannya terputus. Sehingga kita bisa tembus ke titik ini pada satu hari setelah dapur yang lain berdiri. Koordinasi cepat pun dilakukan oleh Satuan Zeni dalam penanganan jalur nasional yang terputus pada dua titik. Pada saat pertama kali kami tiba di Kalimantan Selatan, jembatan yang pertama adalah di jembatan Pabanan, Kabupaten Tanah Laut. Di sana sudah berjalan, kita memasang dua hari jembatan Beli 6 petak tipe 21. Di titik yang kedua adalah di titik Matraman di Kabupaten Banjar. Di sana itu jembatan terpasang, jembatan milik dari PUPR. Kita sebagai Satuan Zeni di sana dari Densi Perlapan kita membantu dalam proses kemasangannya. Dalam proses kemasangannya itu dilaksanakan juga dalam waktu dua hari. Bantuan kemanusiaan dalam penanganan bencana alam banjir Kalimantan Selatan merupakan salah satu upaya TNI-AD dalam memberikan pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Terima kasih telah menonton!